5, 4, 3, 2, 1 Selanjutnya ada tugas dan berwenang pengadilan negeri Tugas dan berwenang pengadilan negeri tercantum pada UU nomor 2 tahun 1986 asal 50 Yang berbunyi pengadilan negeri bertugas dan berwenang meriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama Jadi bisa kita simpulkan bahwa tugas dan berwenang pengadilan negeri ialah meriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata Selanjutnya ada fungsi dari pengadilan negeri Yang pertama ada fungsi mengadili Fungsi ini berarti pengadilan negeri menerima, meriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tiket pertama Yang kedua ada fungsi pembinaan Fungsi ini berarti pengadilan negeri memberi pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada pejabat sektural, serta fungsional yang berada di bawah jajarannya Dan yang fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan Fungsi ini berarti pengadilan negeri menerima pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tikalaku hakim, panitra, sekretaris, panitra pengganti, serta jurusita di bawah jajarannya Selanjutnya ada tugas setiap jabatan di pengadilan negeri Yang pertama ada ketua Ketua ini memiliki tugas yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan Yang kedua ada wakil ketua Wakil ketua ini memiliki tugas membantu ketua dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan Yang ketiga ada panitra Panitra ini memiliki tugas mengaksanakan sebagian tugas-tugas pengadilan negeri di bidang kepanitraan Yang meliputi kepanitraan perdata, kepanitraan pidana, dan kepanitraan hukum Dan yang terakhir ada hakim Hakim ini memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Selanjutnya alur penyelesaian perkara pidana 1. Penyelidikan Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak yang dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1. Akhir 5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2. Penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik Dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti Yang dengan membuat bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya 3. Rapunluntutan dan Penuntutan Rapunluntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyelidikan oleh penyelidik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 Grup B Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri Yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini Dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan 4. Pembacaan Dakwaan Surat dakwaan merupakan suatu surat atau aktor yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyelidikan yang lengkap dari penyelidik Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan Maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan Pasal 140 dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 5. Eksepsi Eksepsi merupakan serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menuntut cara Yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpul bukti Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yang keenam, pembuktian Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan Pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan Hal ini digarenakan dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang diterapkan atau rehtopasing maupun ditemukan atau rehtpinding dalam suatu perkara tertentu Yang ketujuh ada pembacaan surat tuntutan Pembacaan surat tuntutan yaitu merupakan surat yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai Yang kedelapan ada pledoi atau pembelaan Pledoi atau pembelaan yaitu terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut hukum Dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir Hal ini tertuang dalam pasal 182 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana Yang kesembilan ada putusan hakim Putusan hakim yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka Yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuntut cara diatur dalam undang-undang Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 11 KUHP Berikutnya ada beberapa jenis perkara pidana Yang pertama yaitu perkara pidana biasa Perkara pidana biasa adalah praktek pengadilan negeri menunjukkan bahwa Si penerima berkas-berkas perkara dari pihak jaksa Yang umumnya dikirim langsung ke panitra Kemudian dicatat dalam suatu draft atau register perkara-perkara pidana Dan seterusnya diserahkan kepada ketua pengadilan Dan baru oleh ketua berkas-berkas perkara itu dibagikan kepada hakim ketua manjelis yang bersangkutan Dan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Ilham Baik saya lanjutkan Yang kedua terdapat perkara pidana singkat Berdasarkan pasal 203 ayat 1 KUHP Maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut penuntut umum Pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu Yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan Dalam acara ini Maka setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim Dan setelah pertanyaan formil terhadap terdapat diajukan Maka penuntut umum dipersilakan untuk menguraikan tendang ketidak pidana Yang didakwakan secara lisan dan dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan Menurut pasal 203 ayat 3 Berikut alur penyelesaian perkara pidana singkat pada pengadilan negeri pertama Bisa dilihat Yang ketiga terdapat perkara pidana cepat Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara-perkara pidana yang diancam dengan dokumen tidak lebih dari 3 bulan penjara Atau denda 7.500 rupiah Menurut pasal 205 ayat 1 Jadi pada pokoknya yang dimasuk perkara-perkara semacam tersebut diatas Ialah antara lain perkara-perkara pelanggaran rupiah lintas Pencurian ringan menurut pasal 364 KUHP Penggelapan ringan menurut pasal 373 KUHP Penandaan ringan pasal 482 KUHP Dan sebagainya Berikut alur penyelesaian perkara pidana cepat pada pengadilan tingkat pertama Bisa dilihat Yang kedua terdapat perkara pidana lalu lintas atau tilang Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Tempublik Indonesia No.12 tahun 2012 Tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Mahkamah Agung dan badan peradilan dia berada di bawahnya Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan Pelanggar tinggal melihat besaran jadah lalu membayar dan mengambil barang bukti di kantor kejaksaan Berikut alur penyelesaian perkara pidana lalu lintas Bisa dilihat Baik, disini terdapat adagium hukum Fiat justisnya ruat kailung Tegakan keadilan meski langit akan runtuh Yang menegaskan bahwa Dalam kondisi segawat apapun hukum harus tetap berdiri Tegak tak tergoyakan Terima kasih sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh